Ya, saya kira yang pertama tentu harus melibatkan organisasi Islam besar ya Enagatul Ulama, Muhammadiyah Itu mereka bisa dilibatkan untuk menyadarkan kepada teman-teman yang sekarang masih bergabung di Kilafatul Muslimin itu Ibaratnya mengembalikan mereka ke track-nya Kemudian yang kedua, tentu juga ada perlakuan yang khusus ya terhadap Abdul Qadir Baraja Karena secara psikologi, organisasi ini sangat tergantung pada satu orang itu Artinya kalau Abdul Qadir Baraja ini kemudian bisa dalam tanda petik kembali ke NKRI Kembali ke Pancasila, maka insya Allah ya semua anggotanya akan kembali Nah, selain itu, saya kira juga perlu difikirkan Pemerintah bersama DPR mencari cara untuk membuat undang-undang Yang secara detail mengatur pasal-pasal yang mengatur tentang larangan kepada individu-individu Untuk menyebarkan paham-paham di luar Pancasila Sampai hari ini pasalnya belum ada Sampai hari ini undang-undang yang mengatur itu belum ada Artinya, kalau belum ada orang menjadi like and dislike Tergantung viral apa enggak, tergantung netizen Nah, ini enggak benar, enggak boleh Harus ada aturan hukum yang bagus Sehingga kita bisa bersikap adil kepada semua orang Saya kira gitu ya Oke, terima kasih, Mas Ridwan Medcom.id A part of Media Group Network